Baik sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channelnya UJMPWD Farm. Semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang 7 manfaat air cucian beras untuk tanaman. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat subscribe dulu, agar channel ini lebih maju lagi ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Bila bermanfaat silahkan like, share, dan komen. 7 manfaat air cucian beras untuk tanaman Siapa sangka air cucian beras yang selama ini dibuang, ternyata berharga untuk tanaman. Manfaat air cucian beras untuk tanaman Cara membuat air cucian beras untuk tanaman Hal yang mungkin tidak terpikirkan ketika Anda setelah mencuci beras adalah menyimpan airnya untuk kebutuhan tertentu. Padahal, manfaat air cucian beras untuk tanaman cukup banyak. Memelihara tanaman hias dan buah atau sayuran di rumah tentu memiliki banyak manfaat. Karena tanaman hias dan buah atau sayuran dapat meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dan memperindah pekarangan. Untuk menjaga kualitasnya, tentu saja Anda harus mengetahui bagaimana caranya agar tanaman di rumah tetap tumbuh subur dan sehat. Merawat tanaman memang tidak mudah. Dibutuhkan ketelatenan untuk membuatnya tetap tumbuh subur. Beberapa cara yang umum dilakukan dalam perawatan tanaman adalah menyiramnya dengan air yang cukup dan memberikan pupuk secara rutin. Tapi, pernahkah terpikirkan oleh Anda untuk menyirami tanaman dengan air cucian beras? Manfaat air cucian beras untuk tanaman Mungkin Anda akan berpikir kalau air cucian beras itu kotor dan tidak bagus untuk menyirami tanaman. Padahal faktanya ada beberapa manfaat air cucian beras untuk tanaman. Salah satu artikel ilmiah Bahwa penggunaan pupuk organik adalah salah satu solusi dalam mengurangi aplikasi pupuk anorganik kimia atau sintetis. Hal tersebut karena pupuk organik mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sehingga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman. Salah satu pupuk organik yang bisa memperbaiki unsur hara tanah dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman yaitu limbah air cucian beras. Terdapat banyak manfaat air cucian beras untuk tanaman. Selain itu air cucian beras mudah didapatkan, ramah lingkungan, serta memiliki harga yang murah sehingga dapat terjangkau. Mengutip dari Medical News Today, beras mengandung 75-80% pati, dan air cucian beras diduga mengandung banyak vitamin dan mineral. Di antaranya, asam amino, vitamin B dan E, mineral, antioksidan. Berikut adalah beberapa manfaat air cucian beras untuk tanaman. 1. Menyuburkan tanaman Manfaat air cucian beras untuk tanaman yang pertama adalah untuk menyuburkan tanaman. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya senyawa organik yang terkandung dalam air cucian beras. Misalnya berbagai mineral yang sangat berfungsi baik bagi kesuburan tanaman. Di kutip dari Jurnal Plan Nutrients and Abiotic Stress Tolerance, mineral memiliki peran mendasar untuk meningkatkan ketahanan tanaman di bawah suhu tinggi dan tekanan lingkungan lainnya bagi tanaman. Mineral juga memiliki fungsi bagi banyak proses fisiologis seperti pemeliharaan, fotosintesis dan aktifasi enzim untuk keberlangsungan hidup tanaman tersebut. 2. Meningkatkan pertumbuhan tanaman Manfaat air cucian beras selanjutnya adalah air cucian beras terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Manfaat air cucian beras untuk tanaman ini bertindak sebagai pupuk yang ringan. Senyawa organik yang terkandung, yaitu pati dari air cucian beras akan membantu mendorong bakteri tanah yang menguntungkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Senyawa tersebut juga bisa meningkatkan kualitas tanaman untuk konsumsi manusia, sekaligus dapat menekan penyakit pada tanaman bila diterapkan dah. Lem jumlah yang sesuai 3. Memperkuat tanaman Banyak yang tidak mengira bahwa manfaat air cucian beras untuk tanaman dapat memperkuat tanaman. Hal ini karena terdapat kandungan vitamin B dan E, serta mineral yang terkandung dalam air cucian beras. Vitamin B dan E berperan dalam terjadinya biosintesis pada tanaman dan berfungsi sebagai antioksidan, sedangkan mineral memiliki peran mendasar untuk meningkatkan ketahanan tanaman di bawah suhu tinggi dan tekanan lingkungan lainnya bagi tanaman. 4. Mempercepat proses fotosintesis Manfaat air cucian beras selanjutnya adalah mampu membantu tanaman untuk mempercepat proses fotosintesis. Karena air cucian beras mengandung antioksidan yang berfungsi sebagai penyangga, yang dapat berinteraksi dengan berbagai komponen dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 5. Melindungi tanaman dari hama Air cucian beras anti hama alami Air cucian beras mengandung protein yang memiliki berbagai peran enzimatik, struktural, dan fungsional, serta berguna dalam proses fotosintesis, biosintesis, transportasi zat hara, dan kekebalan terhadap mikroba patogen, seperti hama. Protein juga bertindak sebagai media penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan nutrisi bibit yang sedang berkembang. 6. Membantu tumbuh kembang tanaman Selain mengandung banyak vitamin dan mineral, air cucian beras juga memiliki banyak sekali komponen atau senyawa dengan nilai gizi yang bermanfaat bagi reproduksi serta pertumbuhan tanaman. Beberapa komponen atau senyawa organik dengan nilai gizi yang bermanfaat. Antara lain, Triglycerida sebesar 10% Triglycerida merupakan senyawa penyimpanan utama yang digunakan sebagai makanan bagi tumbuhan. Dalam jaringan vegetatif, metabolisme Triglycerida terlibat dalam pembelahan dan ekspansi sel, pembukaan stomata, dan pembentukan kembali membran lipid. Lipid sebesar 10%. Lipid atau lemak berfungsi sebagai komponen struktural membran sel tanaman, yang berfungsi sebagai penghalang dinding sel terhadap lingkungan luar sel. Pada tumbuhan, lipid memiliki peran yang sangat penting sebagai senyawa pensi nyalan dan penyimpanan energi. Pati sebesar 9%. Pati memiliki fungsi utama untuk sel tumbuhan menyimpan energi dalam bentuk glukosa. Karbohidrat Pada tumbuhan, karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis dan sangat berperan bagi tumbuhan karena peran esensial mereka sebagai sumber energi vital dan sebagai komponen penyimpanan. Inositol Inositol penting untuk penyimpanan fosfat. Biosintesis dinding sel. Produksi molekul yang berhubungan dengan stres pada tumbuhan. Komunikasi sel ke sel. Penyimpanan dan pengangkutan hormon tumbuhan. Asam Vitat Asam Vitat Ditemukan dalam biji tanaman. Senyawa ini berfungsi sebagai bentuk penyimpanan utama fosfor di dalam biji. Saat biji berkecambah, Vitat terdegradasi dan fosfor dilepaskan untuk digunakan oleh tanaman muda. 7. Menghilangkan bau tanah akibat kompos. Dikutip dari Easy Suku Lenker, air cucian beras dapat mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan bila digunakan dalam jumlah yang terkontrol. Bakteri baik tersebut selanjutnya dapat membantu memecah bahan organik di dalam tanah, dan akan menghilangkan bau tanah yang dihasilkan oleh kompos. Cara membuat air cucian beras untuk tanaman. Karena makanan pokok sebagian besar orang Indonesia adalah nasi, mendapatkan limba air cucian beras sangatlah mudah. Anda bisa langsung menggunakan air bekas ini untuk menyiram tanaman. Tetapi, untuk mendapatkan manfaat air cucian beras untuk tanaman secara optimal, begini cara membuatnya. Cara paling sederhana untuk membuat air beras adalah dengan merendam beras di dalam air. Selama beberapa jam, berikut langkahnya. Siapkan beras yang biasanya dikonsumsi. Bilas beras dengan air untuk menghilangkan segala jenis kotoran yang ada. Cukup satu kali saja. Langkah ini juga boleh diabaikan. Tambahkan tiga cangkir air dan campur semuanya dalam wadah berisi beras yang sudah dibersihkan. Biarkan selama satu jam, Anda akan melihat beras mengendap di bagian bawah. Perlahan-lahan kumpulkan air beras di wadah terpisah. Agar hasil lebih maksimal diamkan air endapan ini selama semalam. Jika sahabat petani atau penghobi tanaman buah dan bunga juga sayuran. Memupuk tanaman setidaknya setahun sekali. Gunakan siraman air cucian beras sekali dalam seminggu. Atau sebulan dua kali sudah lebih dari cukup. Air cucian beras tidak akan secara instan meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman tidak akan berubah dalam jangka pendek. Namun, gunakan air cucian beras secara rutin. Dan manfaatnya untuk jangka panjang akan terasa. Demikian informasi dari kami semoga bermanfaat. Terima kasih.